Sementara itu pemirsa sedikitnya 26 rumah di TPA Puwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, ludes terbakar. Kebakaran diduga berasal dari nyala obat nyamuk dari salah satu rumah yang ditinggal kerja oleh penghuninya. Kebakaran melanda rumah semi-permanen di jalan TPA Puwatu, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, kami siang. Api menghanguskan 26 rumah dan 1 unit mobil. Menurut korban, api berasal dari salah satu rumah warga yang ditinggal pergi bekerja penghuninya. Kemudian api menjalar di sebuah rumah yang menjual BBM eceran hingga membuat api cepat membesar. Pembusan angin yang kencang dengan cepat membuat api menjalar ke beberapa rumah yang dihuni oleh para pemulung di sekitar TPA. Api baru bisa dipadamkan selama satu jam setelah empat unit memadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mokhtarudin, E-News, laporkan.